Tidak terima ditegur lantaran melawan arah saat berkendara seorang warga negara asing terlibat keributan dengan pengguna jalan di Cengkareng, Jakarta Barat. Inilah adalah rekaman video amatir saat peristiwa keributan terjadi di jalan Sumurbor, Cengkareng, Jakarta Barat. Tidak hanya memukul pengemudi yang merupakan warga negara asing, masa juga menghancurkan kendaraan. Kekesalan para pengguna jalan dipicu saat mobil yang dikendarai warga negara asing ini melaju dengan melawan arus lalu lintas. Namun karena kendala bahasa, kesalahpahaman pun terjadi. Keributan justru meluas sodara saat warga negara asing ini menabrak sejumlah kendaraan roda dua warga saat berupaya kabur. Keributan dapat diredam setelah petugas polisi tiba ke lokasi. Warga negara asing itu kini dibawa ke klinik terdekat. Sedangkan mobilnya dibawa ke kantor unit Laka Lantas Satuan Wilayah, Jakarta Barat. Ini ternyata nih orang kan orang asing. Nah mungkin yang gak ngerti kali ya dikasih tahu. Gak tersinggung dia. Tersinggung turun. Turun nguber itu mobil. Begitu. Udah turun. Nah udah gitu yang mobil dari arah sana itu kanan. Yang seberang. Nah itu juga turun. Gak berantem. Jadi pukul-pukulan. Tiba nih warga sini dia kan sempat nisahin. Nah ternyata gak tau kenapa nih langsung warga sini ngamuk gitu. Pencah yang kaca gitu kan. Nah kita kan kondisi di depan dia ini. Nah kita tahunya begitu. Tiba-tiba dari belakang ada ngomongan. Hayo buru-buru jalan. Suruh kita jalan cepetan. Karena banyak warga yang udah emosi ya Pak. Emosi gitu. Jadi ini sopir sempat dipukulin Pak sama warga? Sempat dipukulin. Sempat dipukulin. Kan ini kan.